Merindukan tu ya? Iya dong! Kesibukannya apa sekarang Mbak Mayang? Kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang baru aja syuting nih disini Lagi promain ini, single baru Judulnya Kutabai Back Seja Tanpa Muciptaan Milit Mbak Mayang ini telah berapa lama ya? Akhirnya ngani lagi 7 tahun 7 tahun pakung, sekarang balik lagi Oh pasti tuh disitu lah 7 tahun Apa sih yang bikin kekangan dengan Afrika? Kejake memutuskan untuk meriliskan Oh, mungkin kalau saya bilang sih Ini timingnya yang tepat kali ya Anak udah besar, terus udah gitu Saya menganggap urusan domestik udah settle lah gitu Karena apapun yang terpenting kan domestik harus beres dulu ya Kalau enggak nanti go internasional cari destinasi lain repot ya Jadi yaudah saya menganggap anak saya udah gede, satu Terus yang kedua mungkin ya suami saya pun juga kan tidak pernah marah saya sebetulnya untuk penyanyi Dia lihat kenal saya, saya adalah seorang penyanyi gitu Terus mungkin dia juga merindukan saya penyanyi Ya kayak sekarang ini saya balik lagi nyanyi pun juga Apa ya, kayak nyanyi itu udah satu hal yang nyatu di hidup saya gitu Saya terlahir dari keluarga seniman Kemudian itu tuh gak akan bisa menghalangi apapun gitu Dan suami saya sangat nyadarin itu gitu Makanya dia gak pernah melarang saya dan saya pun hanya cukup tahu diri Kenapa kemarin saya diem, ya itu lagi, balik lagi Ada satu priority yang harus saya dahulukan Kalau sekarang saya menganggap insya Allah Mudah-mudahan udah sedikit settle jadi ya saya agak-agak Balik lagi lah Kamu tahu yang ada yang nyanyi, ada yang nyanyi di Youtube gak? Sudah dong kalian ikutin Youtube aku, aku benar-benar nyanyi loh Jadi ini masa pandemi ini Ada satu hal yang aku seneng banget sih Aku memproduksi, jadi aku nyanyi, benar-benar nyanyi Kalian gitu, buka di Youtube aku Mayang Sari Official Setiap hari cepat, aku tuh ada di sana nyanyi Bawain lagu sendiri, bawain lagu orang Karena aku beranggapan begini Sekarang kan media untuk berkesenian itu sangat-sangat terbatas ya Itu maksudnya di TV gitu Ya aku mencoba mengembalikan itu aja dengan Correlatednya adalah aku seorang penyanyi Jadi aku membawa materinya itu ya yang berkaitan dengan musik Kalau dia tadi sosmednya kan anak-anak tuh hobi musik juga ya Ada gak sih untuk ngarahin atau memang dianya sendiri pengen bingung musik? Kalau dia sebenarnya hobi musik itu atau dia nyanyi itu Aku udah tahu dari dia kecil, dia itu demen banget nyanyi Nah sekarang ini, udah memang aku gak pernah mengarahkan bahwa Kamu harus jadi penyanyi ya Gak gitu Aku membebaskan dia lah Apalagi sekarang kok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya